Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar balik terkini pukul 11 Wita Bersama saya Agus Cegatraya Pemerintah perlu lebih mengoptimalkan semua potensi dalam negeri Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Di tengah perlambatan ekonomi Hal ini diungkapkan pengamat ekonomi Arya Amitabah di Denpasar Menurut pengamat ekonomi Arya Amitabah Perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia Tetapi juga secara global Paket kebijakan ekonomi pemerintah Dengan mengoptimalkan berbagai potensi dalam negeri Dan mengurangi impor barang merupakan langkah tepat Karena kebijakan ini akan merangsang dunia usaha Untuk memanfaatkan berbagai produk dalam negeri Selain pengurangan impor Pembangunan berbagai infrastruktur Seperti jalan dan pelabuhan di berbagai daerah di Indonesia Juga harus dilakukan Karena akan mengurangi biaya distribusi barang Berkurangnya biaya distribusi barang Berpengaruh terhadap penurunan harga barang Yang diproduksi di berbagai daerah di Indonesia Ditambahkannya walau saat ini Perbaikan ekonomi belum terlalu tampak Dalam jangka panjang Pihaknya optimis pertumbuhan Dan kondisi ekonomi dalam negeri akan membaik Dijabut ini menjadi harga agama meningkat Ini akan sangat bermanfaat Dari data BPS Pertumbuhan ekonomi pada tribulan ketiga Mencapai 4,67 persen Melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu Yang mencapai 5,12 persen Diana Putra dan Yudi Bali TV Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Selamat siang Indonesia Terima kasih telah menonton!